Hai 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 non up non up hai 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 kaya tau bisa hai hai ngomong aku nirang hai 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 bu kronologi pencurian yang terjadi di tokonya bu ya pertama tanya bulura bunda punya teh pucuk bilang saya jawab saya nggak punya mbak teh pucuknya kosong terus gitu telepon telepon terus habis itu bilang gini terus gini aja bun gulanya harganya berapa empat belas ribu lima ratus saya bilang gitu terus gini aja dibuatkan di kasih lima belas kilo oh ya berarti saya yang nyepak nom abis itu ditambah gula apa telur lima kilo bilangnya gitu terus abis itu saya yang natakan rewangku kan di depan jadi kan nggak tahu terus abis itu masuk lewat sini rompet langsung diambil langsung lepas nggak bilang pak nggak pamitan gulanya harus didekek gula sama telurnya yang dipesan itu ditinggal bu ya itu ditinggal itu sempat saya siapkan ada uang berapa bu tadi yang ditelontong med ada uang berapa bu hampir 20 juta 20 juta berjananya uang itu buat apa tuh bu buat beli gula beli rokok beras 20 juta itu dapat beras gula sama rokok mas buat gulaan sembako bu ya iya gitu loh terus itu minum minuman itu sudah dibayarin wangku itu pokoknya dapat tiga itu gula beras rokok bu sudah lapor polisi belum bu sudah bapak sudah ya terus nggak jadi gulaan bu karena uangnya nggak jadi mau saya online semua saya telepon tiba-tiba uangnya sudah ludes nggak ada tadi nggak jadi gula tau nya dompetnya dicuri setelah packing atau seperti apa bu saya itu kan online rokoknya dikirim kesini tau nya tuh waduh mbak berarti ku mau nih ibu aku pesen gula gak di jekik ndoe ya Allah jadari itu oh waktu bayar pesanan sembako itu iya baru tau dompetnya nggak ada baru tau dompetnya hilang asaran gitu tersebut eh di toko mirip pak kandes gitu eh untuk saat ini kami dari pihak kepolisian masih mendalami kas tersebut kita sudah datang ke TKP untuk mengajak CCTV namun untuk info-info lainnya yang lebih mendalam masih mendalam ini pelakunya juga emak-emak bener eh pelakunya terekam CCTV atau sebenarnya bener pelakunya terekam CCTV namun dari hasil CCTV yang telah kita cek tidak terlihat begitu jelas untuk wajah pelaku ataupun eh petunjuk-petunjuk lainnya dari hasil pemeriksaan sementara eh apa ada dugaan dan orang dekat yang melakukan penjualan tempat? kalau dari asumsi bisa jadi eh pelaku mungkin sudah beberapa kali datang ke sini untuk istilahnya melihat-lihat memetakan yang yang pada akhirnya berujung pada kejadian ini jadi ngasih kita akibukan bisa jadi orangnya datang ke sini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih